Halo Sob, balik lagi di Toysolik ID kali ini di depan gue sudah ada satu item die case dari Hot Wheels ya dengan castingan di Sunset Proto ini btw adalah castingan baru di 2022 ya tapi bukan castingan yang pertama karena yang pertama itu yang varian warna kuning ya ya langsung aja kayak gini dia ya langsung kita bahas dari kartunya ya kayak gini dia grafis karnya seperti ini cukup keren ya dan ini adalah mobil ke-124 dari 250 di seri Factor refresh dia mobil ke-5 dari 10 mobil di seri Factor refresh dan dia keluar lagi di 2023 ya yang varian warna biru dengan nama yang sudah berubah jadi ini Sunset 2023 oke langsung aja kita lose mobilnya untuk lihat detailnya lebih jelas oh ya sebelumnya gue mau preview dulu ini detilnya yang masih di dalam blister begini ya lumayan lengkap detail decalnya depan belakang ada lampu-lampunya ya langsung aja btw ini sudah sudah gua lose ya sudah gua iris mikanya ya ini dia kita bahas dari sisi kanannya dulu isi kanan kayak gini tuh ya detil-detil garis pintunya juga cukup jelas ada ya ada detil pembatas kaca nih antara yang kaca depan sini sama kaca belakang nih ada kusennya ya ada spionnya juga ada lengkap velgnya dia kayak gini pakai velg bintang cabang dua gitu yang warna emas dari depan ya depan ada tampu atau dikal lampu depannya ada di kalau gondisannya ya garis-garis kap mesinnya cukup jelas ya di kacanya tuh kelihatan ada detil wipernya ya di grillnya detil cetakan dan gerilnya ada dan ini ini grillnya plastik ya jadi dia masih nyatu sama base-nya isi kiri ya sama dan ada detil titik gini di atas ban belakang nih ya dan spionnya kayak seperti ini ya detil spionnya kayak gitu dan sisi belakang ya itu sepanjang lampu belakangnya ada dikal lampunya pada dikal logo nisannya kita zoom logo nisannya bisa jelas nggak ini tetep ya tetep kurang yang jelas-jelas amat ya ini logo nisannya walaupun udah di zoom in udah fokus ya di bawah itu ada detil kenal potnya yang masih nyatu sama base-nya warna hitam ini lalu dari atas ya ini by the way atapnya dia plastik ya masih jadi satu sama kaca depan belakang sih atapnya masih plastik juga ya dan interiornya ya kelihatan itu dia setir kiri dan dengan interior yang warna hitam juga oke ya mungkin gitu aja sih nggak banyak detil yang bisa dibahas dari item ini ya tapi yang gua suka dari mobil ini adalah dia punya garik tarikan punya tarikan garis desain yang ya bisa dibilang cukup punya ciri khas cukup punya karakter ya yang tarikan garis desainnya klasik-klasik gini ini ciri khas nisan fairlady atau nisan z-series banget ini oke eh gimana tanggapan kalian soal item ini nisan z-proto kalau gua pribadi gua suka banget sama dia punya tarikan garis desain yang ciri khas banget dari seri datsun atau nisan fairlady atau z-series ini dan gua lumayan fokus juga sama seri ini jadi pasti gua serok ya oke gimana tanggapan kalian silahkan silahkan kalian komentarin kalian like video ini kalau kalian suka dan jangan lupa subscribe ya guys oke mungkin segitu aja video pembahasan gua soal di sunset proto ini oke thank you see you in the next video and peace out soal you you Terima kasih.